Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Masa rumah malah pada pagi hari ini Yang diselenggarakan Di Dukung-dukungi Saraswis hanya akan dibuka Semoga selamat dan sukses Dari awal, tengah hingga akhir Amin Amin Bismillahirrahmanirrahim Amin Dan kita sangat bersyukur sekali Pemotongan pita oleh Kepala Desa Cemani Hadi Indrianto Menandai secara resmi Dibukanya kegiatan Pasar Muamalah Solo Raya Di halaman Joglo Dakwah Sakina Desa Cemani, Sukoharjo Jawa Tengah Pasar Muamalah Solo Raya Diikuti sekitar 50 pedagang Dari sekitar Solo Raya Mereka berniaga di pasar ini Tanpa dikenakan sewa lapak Alias bebas pungutan Hal itu merupakan Salah satu ciri Pasar Muamalah Ciri lainnya Di pasar ini berlaku Pembayaran barang-barang Dalam koin dinar emas Dirham Perak Dan Fulus Tembaga Penyelenggaraan Pasar Muamalah Solo Raya Bertujuan Menghidupkan kembali Sunnah Rasulullah Di bidang perniagaan Pada masa kekinian Hari ini yang berdaftar Sekitar 56 pedagang Yang sudah terbiasa Memuamalah dengan Dina Birham Semoga Apa yang kita upayakan Pada pagi hari ini Menjadi satu Harapan baru Tentang Kebangkitan sebuah ekonomi Keumatan Dan salah satu cara kita Untuk Memuamalah Seperti sunnahnya bagi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan kita bisa Mewujudkan sebuah Keberkahan Bermuamalah Dan kita semua Mendapatkan Barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pemerintah Desa Cemani Memberikan dukungan Dan apresiasi Pada kegiatan pasar ini Dalam sambutannya Kepala Desa Hadi Indrianto Menegaskan Kehadiran Pasar Muamalah Solo Raya Merupakan upaya Mandiri dari masyarakat Untuk membangun Ekonomi Kreatif Warga Sebab itu Pemerintah Desa Menyatakan dukungannya Pada kegiatan ini Kepala Desa Cemani Juga mengapresiasi Penggunaan Koin Dinar Dirham Dan Fulus Yang berlaku Di pasar Muamalah Solo Raya Yang di Desa Cemani ini Saya lihat Saya lihat baru Berlaku Terima kasih Terima kasih Penyelenggara ini Ini mempunyai Mempunyai suatu ide Yang benar-benar Bermanfaat bagi masyarakat Kemudian Pemerintah dan Pasar Muamalah ini Pasar Muamalah ini Nanti ke depan Masyarakat bisa terus belajar Dan ini betul-betul Saya melakukan apresiasi Karena sebuah terbosan karung Bagi di Saat Cemani Sehingga harapan kami Bisa menemukan Satu ekonomi yang lebih baik Dan masyarakat juga mengetahui Dan sesama saudara muslim Kita bisa sering memberikan Suatu keuntungan Mari kita bersama-sama Membeli Sesama muslim Supaya Saudara kita muslim ini Juga Tidak terkena dampak Daripada resesi Atau pandemi COVID-19 Yang saat ini Sedang terjadi Di seluruh dunia Mudah-mudahan Pasar Muamalah ini Juga dapat kemanfaat Dan semuanya Agar mendapatkan Kegah dan ritu Dari Tawas Subhanahu wa ta'ala Amin Kedepan Kegiatan Pasar Muamalah Solo Raya ini Direncanakan dapat Berlangsung rutin Dan melibatkan Jumlah pedagang Yang lebih luas lagi Kami ikut Mendoakan Mas Komi Dan kawan-kawan Semoga selalu Sehat Dan bisa Menyelenggarakan Acara-acara Emil Di baik Pada depan Dan kami akan Memberikan Tempat Fasilitas Yang lebih besar Kalau nanti Pesertanya Sudah Terambah Dan kita sangat Bersyukur sekali Sebagai penyelenggaran Dan tentunya Hubungan dari Pemerintah Kabupaten Atau Pemerintah Desa setempat Menjadi Sebuah Hal yang penting Untuk Berjalannya Sebuah Pasar Muamalah Kedepannya Dan insya Allah Kelurahan Pemerintah Kalau Rahan Semani Support Untuk Mengadakan Spot-spot Baru Ataupun Tempat-tempat Baru Untuk Diadakan Pasar Muamalah Penggunaan Koin Dinar Dirham Fulus Semakin Meluas Di Suku Harjo Khususnya Dan Jawa Tengah Pada umumnya Bagi warga Yang ingin Mendapatkan Koin Dinar Dirham Dan Fulus Dapat Menghubungi Wakala Lembaga Yang membantu Distribusi Koin-koin Tersebut Nah Sahabat Arsip Nusantara Itulah Kegiatan Pasar Muamalah Soloraya Bagaimana Dengan Kota Anda Apakah Sudah Ada Pasar Muamalah Juga Silahkan Bagikan Pikiran Dan Pengalaman Sahabat Seputar Pasar Muamalah Di Kota Anda Silahkan Bagikan Kabar Ini Bagi Teman-teman Lainnya Yang Belum Berlangganan Silahkan Subscribe Agar Tidak Tertinggal Informasi Khas Dari Arsip Nusantara Berikutnya Insyaallah Salam Damai Penuh Cinta Bagaimana Tidak Bagaimana Bagaimana